Bu Ema bisa nanggapi soal tadi bagaimana mengkonektitaskan antara Mandalika dengan Sumbawa terutama yang paling dekat Sumbawa Barat Bu. Siap, siap. Salah satu hal kenapa saya suka di TDC ini kerjaannya jalan-jalan Pak. Melihat kawasan pariwisata yang luar biasa. Jadi saya terima kasih Pak saya tadi sudah mendapat undangan dari Bapak. Mungkin nanti tak kenal tak sayang ya Pak. Jadi harus melihat dengan mata kepala sendiri Pak keindahannya. Saya yakin pasti indah yang ada di sana ya Pak. Jadi sekali lagi nanti mungkin kita bisa ITDC sendiri sebenarnya kami dalam mengembangkan sebuah kawasan memang benar kami menciptakan crowd puller gitu ya Pak. Nah ada dua yang menaungi kami sebenarnya. Jadi yang pertama tentunya Pak Sandiaga Uno di bawah Kemenparikraf gitu kan. Karena di beliolah sebenarnya kita bisa membuat promosi, kita bisa membuat beberapa kegiatan yang bisa mengkonektkan satu destinasi ke destinasi yang lainnya. Kemudian kita juga apakah itu melalui channel-channel promosinya. Kemudian kita dengan pelaku-pelaku industri pariwisatanya Pak. Nah itu kita juga pasti akan nanti tank gen kalau saya bilang, tetangga jendral Pak. Jadi kita akan meminta juga bantuan atau support dari Kemenparikraf supaya kita bisa menciptakan itu. Nah yang kedua adalah ITDC sendiri kami saat ini berada di sebuah holding, holding aviasi dan pariwisata. Nah di dalam holding ini sebenarnya kita tidak sendiri Pak. Holding aviasi dan pariwisata ini ada enam sekarang yang bernaung. Sebentar lagi tujuh. Nah siapakah enam ini? Angka Sapura I, Angka Sapura II, ITDC, Taman Visata Candi, Sarinah, Hotel Indonesia Natur. Dan yang ke tujuh nanti yang akan bergabung setelah mereka sehat adalah Garuda Indonesia. Nah inilah salah satu vehicle yang akan dibangun sebenarnya oleh Kementerian BUMN melalui holding ini karena kami bisa menciptakan itu tadi Pak. Supaya seamless journey-nya nanti bisa apakah dari Bali ke Lombok kemudian Sumbawa. Apakah nanti routernya mungkin dari bagian-bagian Indonesia yang lainnya. Nah dengan mengaktifasi beberapa kegiatan yang ada di sana. Jadi mungkin MotoGP ya salah satu tetapi tidak tertutup untuk itu Pak. Nah tadi Bapak juga sudah, tadi saya lihat ada MXGP yang ada di Sumbawa Pak. Nah mungkin nanti dengan beberapa event yang ada kita bisa mengkonekkan ya Pak. Supaya yang berkunjung nanti juga apakah nanti berkunjung dari Mandalika ke Lombok kemudian ke Sumbawa atau vice versa. Supaya di Sumbawa juga bisa menikmati dampaknya Pak. Nah mungkin nanti saya... Itu ya saling komunikasi gitu kan. Kuncinya satu Pak. Tanya kolaborasi kalau saya bilang. Nah ini yang kita butuhkan nanti untuk kedepannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.